Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Dalam rapat kerja bersama Komisi 10 DPR RI, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menegaskan tahun 2021 merupakan tahun pemulihan sektor pariwisata dan industri ekonomi kreatif secara menyeluruh, termasuk mempersiapkan destinasi dengan tatanan New Normal dengan membangun kepercayaan wisatawan. Dengan didampingi Wakil Menteri Angela Tanusudipio, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama menghadiri rapat kerja bersama Komisi 10 DPR RI. Rapat tersebut membahas rencana kerja anggaran dan rencana kerja pemerintah tahun 2021. Dalam RKP 2021, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengusulkan anggaran kerja dan belanja sebesar 8 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan digunakan untuk memulihkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang beberapa bulan ini dalam kondisi terpuruk akibat pandemi COVID-19. Salah satu langkahnya yakni mempersiapkan destinasi wisata dengan tatanan baru untuk membangun kepercayaan dan minat pasar wisata, serta fokus untuk pengembangan pariwisata, serta pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan. Cara yang paling baik adalah bagaimana kita bisa membuat sektor pariwisata dan ekonomi kreatif produktif kembali. Tentunya dengan tatanan dan protokol yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Memang tadi sudah disampaikan berkali-kali tidak gampang dalam pelaksanaannya karena faktor pendisiplin dan lain sebagainya, tetapi protokol ini memang harus di-enforce terus. harus di-enforce terus.